oke yo what's up guys welcome back to best in the like youtube channel sama gue maffin dan gue baru aja kedatangan satu buah box dari realme leap to next gen yaitu isinya apa nih ada aiot next gen box jadi yes isinya adalah produk-produk iot ekosistem dari realme langsung aja gue penasaran pengen ngeliat dan gue rasakan nya juga so langsung aja kita ngeliat videonya let's go oke so kita lihat dari atas ada kamera atas seperti biasa yang agak keterangan gue agelapkan sedikit nah ini dia guys realme leap to next generation kita buka bersama-sama ya 1 2 wuuu look at that oke here we go leap to next gen with realme dear realme friends kalian bisa cek tulisannya kalau kalian pengen gue zoom sedikit dari CEO atau marketing director realme Indonesia pulson yi jadi ada realme watch s ada realme buds air pro realme smart cam 360 degrees dan juga realme m1 sonic electric toothbrush yang bisa membantu menjaga kesehatan mulut kalian lebih efisien asik banget ya oke itu tadi thank you buat realme sekarang kita cekin langsung ke produknya nih gue penasaran banget wow oke tadi itu dia guys kalian bisa lihat ya semua dari atasnya ada 1 2 3 4 kita mulai dari yang mana dulu nih tadi tulisannya realme watch yang pertama jadi kita mulai dari realme watch dulu aja oke so ini dia realme watch s guys terbaru smartwatch terbaru dari realme yang kalau kita cek speknya lebih lengkap nih gue coba zoom sedikit ada 3,3 cm 1,3 inci auto brightness touch rate heart rate monitor black oxygen monitor 16 mode olahraga long battery light dan IPX IP68 water resistant dan kompatibel dengan aplikasinya ekosistem realme yaitu realme link oke sip langsung aja kita buka ini dia guys jamnya jadi jam ini adalah smartwatch kemarin kan realme udah ngeluarin smartwatch pertama yang bentuknya kotak sekarang bentuknya agak beda dengan desain yang membulat jadi langsung aja kita open there you go nice oke kita keluarkan dulu jamnya ini dia guys nah di dalam box terdapat user manual yang pertama seperti biasa dan yang terakhir adalah si chargernya yang menggunakan model magnet gitu dan kepalanya menggunakan USB jadi kalian gak dapet kepala charger which is kalian bisa pake di kepala charger yang kalian dapet di smartphone realme kalian ya alright so this is it guys ini dia realme watch S smartwatch terbaru realme ini bagian belakangnya juga nice desainnya oke finishingnya mantep bagian samping-samping ini dia menggunakan bahan kayak brush aluminium gitu finishingnya oke banget dan di bagian depan ada bezel bezel yang sporty gitu guys dengan angka-angka detiknya dan sekarang kita coba keletek aja ya uh lalah uh nice sip nah sambil kita hidupin guys gua akan download aplikasi realme link yang udah ada di smartphone realme narzo yang gua lagi tesin juga kalo kalian pengen tau reviewnya make sure boleh stick komen di bawah oke there you go finally guys udah nongol realme watch S dia langsung otomatis connecting aja kita nggak perlu scan QR code lagi kalo menggunakan smartphone realme oke sekarang udah kelar pairing jadi kita langsung aja tes ke smartwatchnya guys gua taro pinggir sebentar dan ini dia realme watch S ini untuk homescreennya kalo kalian tekan ke tombol atas masuk ke app tray pake tombol bawah kalian masuk ke sports nah sekarang gua pengen ngajakin kalian semua lihat dulu nih watch face nya ada apa aja ya coba kita lihat oke there you go nah ini untuk watch face nya guys pilihannya lumayan banyak juga sekitar 1,2,3,4,5,6,7 jadi ada sekitar 7 yang bawaan tapi dari aplikasi juga kalian nanti bisa akan ganti oke guys so itu tadi untuk realme watch S jadi untuk realme sendiri dia akan mempositioningkan si smartwatch ini sebagai the trendy health assistant dengan harga 1 jutaan yang nanti link pembeliannya gua akan taro dibawah beserta harga lengkapnya semua akan ada disana oke itu tadi produk kita yang pertama realme watch S kita lanjut ke produk yang berikutnya karena masih banyak nih guys akan lanjut ke produk kita yang kedua yaitu realme buds air pro ini adalah terbaru lagi TWS mereka setelah kemarin ngeluarin yang buat gaming sekarang buat yang pro dan fitur utamanya adalah active noise cancellation nih guys ada 94ms super low latency 25 jam power playback 10mm bus boost driver transparency mode dan juga ada dual mic noise cancellation for calls dan realme buds air pro ini sendiri katanya positioningnya nanti ada di bawah 1 juta rupiah harganya jadi makanya gua penasaran banget realme keluarin yang active noise cancelling earbuds TWS di bawah 1 juta rupiah yuk kita cekin nah sometimes we long for the silent world in order to hear the truth Jose Levy oh ternyata yang desain ini sama dengan yang desain si realme buds Q which is dia menggunakan desain yang kemarin kayak cobble alias batu alam dan kalian dapat ada petunjuknya gitu guys wearing headphones nya gimana ear tips nya juga ada oke nice nah ini dia oke so tulisan di bawahnya juga ada noise off game on mereka mungkin memositioningkan si realme buds air pro ini selain buat noise cancelling dia juga oke buat gaming karena tadi ada low latency nya oke sip di dalamnya ada kabel charging which is warnanya orange dan udah pake USB type C nih guys keren juga warnanya warna khasnya realme dan satu lagi ada ear tips di dalamnya which is gua akan keluarkan nah jadi gitu ada ear tips 3 pasang lagi di dalam si plastik ini ada apa lagi nih guys selain tadi ada manual dia juga dapat yang versi panjang which is ada garansi nya juga guys yang kalian bisa claim nanti terakhir ada touch comments kalau kalian pengen ngecekin fitur-fitur atau tab nya bisa apa aja bisa kalian post disini nah ini dia untuk earbuds nya nah kita keluarin dulu dari plastiknya warnanya putih memang desain nya sama guys lebih melingkar-lingkar kayak gitu kayak batu kayak lagi megang batu nah kalau kita angkat di bagian dalam ini dia ada earbuds nya oke di dalamnya ada plastik begini guys yang harus oh mungkin dia buat membatasin si konektor nya biar gak ngecas nah setelah kita lepas kita masukin lagi baru dia akan ngecas so far build quality nya menurut gua oke guys walaupun memang terbuat dari bahan plastik tapi dari segi finishing rapih solid kerasanya dan earbuds nya juga berasa enteng banget oke nah sekarang udah dalam posisi ter pairing ke smartphone realme narzo 20 nya guys dan kalian bisa lihat segala option-option yang ada mulai dari nose cancellation general transparency dan ada gaming mode disini which is lumayan keren ya buat TWS dengan nose cancellation ada gaming mode nya juga ada volume enhancer base boost dan pilihan untuk double tap beserta triple tap kalian bisa atur dari si aplikasinya ops tadi gua gak connect oke gua tes sebentar ya nah untuk kualitas suara dari realme buds air pro ini menurut gua lebih condong ke bass heavy gitu dengan low end nya kerasa enak dan bulut guys mid dan treble nya juga dapatnya enak dan overall karakteristinya tuh kayak V-shape jadi kalo kalian suka dengerin lagu EDM itu bakalan pas juga fitur active nose cancelling pas gua tes itu dalam kondisi kayak ada suara di kereta sama di pesawat itu lumayan kedap suara dan mengingat harga TWS ini tuh akan ada di bawah 1 juta rupiah itu hasilnya oke banget fitur transparency mode juga bagus karena kerasa natural gitu dan gak terlalu berlebihan cuma ada satu hal yang gua sayangkan adalah gak adanya sensor auto play post sisanya sih oke banget karena fiturnya udah super lengkap tadi ada game mode ada base boost volume hand sensor juga fast charging nice lah realme oke so itu tadi untuk realme buds air pro sekarang kita lanjut ke produk yang berikutnya oke guys lanjut ke produk yang ketiga ada realme smart cam 360 degrees jadi ini adalah CCTV pertama nih kayaknya dari realme yang artinya kalau di 360 derajat bisa meter kepalanya nih ya kiri kanan atas bawah nah kalau kita lihat ke bagian belakang ada fitur-fitur lengkapnya guys resolusinya 1080p 360 derajat panoramic vision AI anomaly detection voice talkback dan lain-lain kalian bisa baca semua disini oke sekarang kita lanjut buka boxnya oke nah ini dia untuk kameranya jadi ternyata kameranya oke juga nih guys terus bentuknya juga lumayan kecil dan ini kepalanya tadi gue bilang bisa muter-muter 360 derajat nanti kita akan tes lebih lengkap di bagian bawah juga ada dock dimana kalian bisa pakai ini buat ditanam di atap misalnya kalian juga dapat kayak dudukannya gitu guys beserta bautnya nah dan yang lucu nih ada beberapa stiker yang kalian bisa tempel di kameranya kalau kalian pengen nambahin gitu kayak disini dikasih space-nya buat kalian tempel nappelin jadi lumayan menarik sih ya keren-keren-keren idenya oke nah abis ini gue akan kasih kalian lihat nih hasil gambar dari si kamera ini beserta hasil tesnya juga here we go nah menurut gue untuk hasil dari visual smart camera realme ini udah cukup oke guys dan gampang banget setupnya yang penting wifi kalian di rumah itu lancar dan kalian bisa cek aja langsung streamingnya dari aplikasinya untuk resolusi full HD nya juga udah cukup dalam kondisi ruangan yang terang dan di dalam ruangan yang gelap itu juga ada IR sensor yang membuat kita tetap bisa ngeliat di waktu gelap kamera ini juga bisa bergerak ke kiri ke kanan atas bawah guys lewat aplikasi tadi di realme linknya dari tab yang kontrol sedangkan hasil rekaman itu bisa di cek di bagian replay dan ada juga fitur AI anomaly detection yang mana bakal kasih tau kalian kalau ada pergerakan yang ditangkep smart kameranya dan yang terpenting adalah kalian juga bisa komunikasi dua arah lewat smart camera ini tes tes 1 2 3 1 2 3 ini dia untuk kualitas speaker guys dari si smart camera nya realme jadi kalian bisa komunikasi dua arah tes tes 1 2 3 1 2 3 tes 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 jadi itu tadi untuk realme smart cam 360 tigris guys sekarang kita lanjut ke produk yang terakhir ini gue penasaran banget dan ini dia produk yang terakhir yaitu realme m1 sonic electric toothbrush yaitu sikat gigi elektronik dan gue itu salah satu orang yang demen banget pakai sikat gigi elektronik karena memang memberikan kesan yang berbeda sih guys kalau kalian pakai sikat gigi elektronik itu berasa lebih bersih gitu pas udah sikat gigi oke kita lihat bagian belakang ada motornya menggunakan 34 ribu times per minute jadi dia muternya 34 ribu per menit untuk sonic motornya terus dia menggunakan merek Dupont 99,9% antibacterial bristols 30,5mm thin metal free brush head dan itu tadi 90 hari battery life 4 cleaning modes dan juga quick wireless charging oke kita buka aja oke jadi ini dia untuk isi dari box realme sonic electric brush nya kalian dapat 2 buah kepala sikat yang mana dua-duanya ini beda guys satu yang sensitif satu lagi yang regular yang gue pakai sekarang ada yang sensitif bedanya sama yang regular itu cuma di bagian brush atasnya ini yang regular ada birunya sedangkan yang sensitif ini full abu-abu nah kemudian juga di dalamnya kita dapat si dock untuk wireless charging nya dimana kalau kalian mau nge-charge ini kalian tinggal ditaruh aja guys nanti di dock nya nanti dia akan langsung otomatis nge-charge dan kepalanya dia menggunakan USB jadi kalian tinggal colokin aja ke USB charger yang kalian punya dan sekarang gue kasih kalian dengernya ada yang lucu nih tadi gue sempet tes-tes sedikit jadi dia tuh ada 4 mode kalau kalian bisa keliatan di kamera atas atau di kamera depan kalau kita hidupin ada tulisannya soft, clean ada tulisan white dan yang terakhir adalah polish nah yang polish ini agak keren karena uh geterannya berasa banget di bagian atasnya nih guys berasa tuh dia bergeter kayak gitu jadi ini lebih bersih harusnya ya karena dia ikutan gerak sampai sikatnya nah gue gak sabar pengen cobain dan gue akan share ke kalian nih guys pengalaman nyobain si realme sonic electric toothbrush nya nah sebelumnya gue juga udah pernah guys cobain sikat gigi model kayak electric ini tapi yang membedakan dari realme sonic electric toothbrush ini adalah mode yang pilihannya banyak gitu guys rata-rata tuh kalau sikat gigi yang elektrik biasa tuh cuma 2 sampai 3 mode realme ini ada 4 mode jadi gue bisa sesuaikan dengan mulut gue gitu guys build quality dari bodinya juga gak licin jadi kalau tangan kalian lagi basah gitu tetep enak menggamannya overall sih kalau kalian lagi cari sikat gigi elektrik bolehlah cek si realme sonic electric toothbrush ini so itu tadi guys untuk unboxing dan juga nyoba-nyobain produk ekosisten terbarunya dari realme realme AIoT leap to next generation thank you semua yang udah nonton dan kalau kalian ada pertanyaan lagi kalian bisa langsung aja tulis di kolom comment section di bawah dan kalau kalian suka review nya boleh dong klik like kalau kalian pengen cek semua produk ini guys udah ada gue taruh link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah itu aja guys jangan lupa juga subscribe ke passion.net youtube channel nama gue Malfin I'll see you guys on my next video ciao A.I.O.T. 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 A.I.O.T.